Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Buya saya ingin bertanya Bagaimana hukumnya jika orang yang sering beribadah Tapi dia sering bermaksiat Buya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Juga sering bermaksiat Iya Buya Ada orang sering beribadah tapi juga sering bermaksiat Baik Sekarang yang perlu kita hadirkan cara pandang Cara pandang kita yang perlu kita benai Kalau kembali Kalau mandang diri kita Beda kita mandang orang lain Jadi gini Kalau anda melihat satu orang ahli ibadah Tapi kalau di sisi lain lancar maksiatnya Yang seharusnya anda hadirkan di dalam hati anda adalah Rasa kasih sayang kepada dia Dan rasa kasih sayang itu akan menjadikan Anda memohon begini Ya Allah terimalah amal baiknya saudaraku itu Dan ampunilah dosa-dosanya Nah ini cara pandang Yang khawatir kita itu cara pandang itu Karena kita sudah marah sama dia Hah apaan ibadah gombal Nah ini kita sebenarnya dari benci Dari awal sudah ada benci Itu tidak enak jadinya Jangan biasa mandang orang dengan bahasa benci Tidak boleh Kerudungan gombal Ngomongnya celokit Nah ini sudah marah Kalau memang ada orang pakai kerudung Tapi suka menggunjing Anda tidak perlu marah-marah dengan dia Cuma tinggal memohon Ya Allah berkat kerudungnya Awrat yang telah ditutup Ya Allah Jadikan dia wanita yang tidak menggunjing lagi Kan begitu Kadang-kadang kita itu marah Tidak terima kalau ada orang Wah ibadah gombal Haji gombal Nah ada haji gombal Masih judi Loh kenapa kok anda marah-marah Hah? Kalau memang anda punya iman Itu umat Nabi Muhammad Tinggal berdoa Ya Allah Semoga berkat hajinya Dia berhenti dari judi Dan semoga ampunilah judinya Selesai Itu cara pandang Kadang kita itu Mandang orang dengan pandangan Merendahkan Kalau sudah ada orang Berbuat baik Lalu berbuat maksiat Seolah-olah Tidak ada kebaikannya Ketailah Kalau anda cari manusia Yang baik saja Tidak ada maksiat Anda tidak ketemu Di surga nanti baru kelihatan Tidak ada Semua manusia Ada kemaksiatannya Ada kebaik Kebaikannya Itu kalau mandang orang Nah kalau anda Mandang diri sendiri Harus takut kepada Allah Bagaimana ibadah Kalau saya maksiat Saya Hati-hati Bisa saja Kemaksiatan kita Menjadi bangkrut Tidak sebanding Ada orang ibadah Tapi tidak sebanding Dengan maksiat Ibadah ke masjid Masya Allah Rajin ke masjid Tentanya di pinggir jalan Ngomong Ngetemu sama Tenggunjeng di masjid Untuk koreksi diri kita Kalau kita seperti itu Langsung kita perikir Ya Allah Aku sholat di masjid Bersamaah Tapi setelah Assalamualaikum Ngobrol Ngomongin orang lain Ya Allah Empuni dosaku Jangan-jangan habis Pahalaku gara-gara mengguncing Itu kalau diri kita sendiri Kalau diri kita sendiri Koreksi Tapi kalau orang lain Jangan marah Gitu loh Kalau kita melihat ke kita Ada maksiat Ada taat Takut Jangan-jangan Ketaatanku Terima Karena kemaksiatanku Itu ngoreksi diri Dan paling bagus Itu ngoreksi diri Kita seperti itu Bagaimana kita habis Pengajian begini Takutnya mampir di warung Yang jual Perempuan Gak-gak-gakak Rudung Kemudian sambil Guyonan Apa tidak sadar Kita baru ngaji Diriku Tapi kalau melihat Orang lain beda Cara pandang Ya Allah Itu habis ngaji Kok begitu Ya Allah Ampuni dia Ya Allah Dan jangan sampai Berlanjut kejelekan itu Ya Allah Terimalah amal baiknya Gitu Cara pandang Kita sering Dikuwasai oleh Kesombongan kita Di saat kita Melakukan kebaikan Apalagi di saat Melihat orang baik Di saat punya Kesalahan sedikit Seolah Allah Kebaikannya Sudah tidak ada lagi Apalagi ini Ada ketinggian biasanya Ada ketinggian Di hati kita Apa itu Haji Kombal Kayanya Ustadz Sama Kayak kita Kitanya Tidak sadar Sebut kita Kayak kita Kenapa kita Tidak mandang orang Dengan kasih sayang Ingat Kalau Anda melihat Orang lain Melakukan kebaikan Sekaligus melakukan Kemaksiatan Doakan semoga Kebaikannya diterima Dan kemaksiatannya Diampu Puni Contoh Biasanya Kalau di bulan Ramadan Bagaimana ada orang Puasa tapi tidak sholat Ini biasa Pertanyaan sering terjadi Ada orang Tidak pakai kerudung Tapi Rajin Baca Al-Quran Ini biasa pertanyaan Tapi kalau orang Dengi Apaan itu Kombal Baca Al-Quran Tidak ikhlas Ini orang jelek Tapi kalau orang hati baik Tinggal berkata Ya Allah Saudariku itu Masya Allah Rajin membaca Al-Quran Al-Quran Tapi belum menutup Al-Quran Ya Allah Ampun ya Allah Jangan kehukum Ya Allah Berikan hidayah Agar menutup Al-Quran Ya Allah Dan terimalah Bacaan Al-Quran Selesai Yang satu lagi apa Puasa Gombal Tidak sholat Kenapa marah-marah Tinggal Anda berdoa Ya Allah Semoga puasanya Kau terima Dan karena puasanya Jadikan dia ahli sholat Selesai Indah nanti Kita sering sombong Kalau melihat orang Langsung jeleknya Gombal Ustaz Gombal Jamaah Akhirnya suami Sama istri Disasih sama istri Kamu itu Wajib terus Tapi masih Ini kan tidak enak Tidak pernah digituin Bu Tidak enak Ngaji terus Tapi perilakumu Tidak benar Alhamdulillah Perilakunya jelek Sudah mau Ngaji Masih belajar Yang tidak enak Sudah tidak mau Ngaji Jelek Itu nanti Wallah Terima kasih sub indo by broth3rmax